Halo hai guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra dalam acara Bandit Gossip. Berita Bandit Gossip kali ini akan membahas tentang kisah pilu dibalik kepergian Sri Devi yang penuh misteri. Semuanya akan sakulik dan kupas dengan bibir seyang tajam setajam sembilu berbisa. Kepergian aktris Bollywood legendaris Sri Devi telah meninggalkan duka yang sangat mendalam. Tak hanya bagi keluarga, tetapi juga para fansnya di seluruh dunia. Pada tanggal 24 Februari 2018, Sri Devi meninggoy secara tragis di usia 54 tahun karena tidak sengaja tenggelam di bakmandi kamar hotel Jumeirah Emirates Tovers, Dubai Arab. Tidak ada laporan resmi, laporan investigasi resmi, laporan otopsi, ataupun laporan toksikologi yang menjelaskan tentang bagaimana Sri Devi meninggoy. Penyebab pasti kepergiannya belum terungkap, hingga berbagai teori, dugaan, dan spekulasi pun muncul seiring dengan kepergiannya yang mendadak. Saat itu, Sri Devi pergi ke Dubai untuk menghadiri pernikahan salah satu keluarganya bersama sang suami Bonikapur dan putri bungsunya Kushi. Sri Devi diketahui tidak langsung kembali ke India. Sebab, aktris tersebut memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari lagi di Dubai untuk membeli hadiah ulang tahun untuk putri sulunya Janvi Kapur. Sementara suaminya Bonikapur kembali ke India untuk menghadiri sebuah pertemuan. Lalu, tanpa sepengetahuan Sri Devi, Bonikapur kembali datang ke Dubai untuk menemui istri tercintanya itu. Bonikapur tiba di hotel pada tanggal 24 Februari 2018. Pasangan itu kemudian mengobrol kurang lebih selama 30 menit. Ketika Sri Devi memutuskan untuk mandi, Bonikapur menunggunya di ruang tamu. Namun, setelah 15 menit Sri Devi tidak keluar, Bonikapur memanggilnya. Ketika tidak mendengar suara apapun, dia masuk ke dalam kamar mandi untuk melihat Sri Devi dan mendapatinya sudah tenggelam di bak mandi yang berisi air. Kemudian, kala itu Bonikapur dilaporkan berbicara dengan seseorang ditelepon selama satu jam sebelum akhirnya dia menelpon polisi pada jam 9 malam. Yang menjadi pertanyaan, setelah menemukan istrinya dalam keadaan tak sadarkan diri, mengapa Bonikapur tidak langsung menelpon rumah sakit atau polisi? Awalnya, Sri Devi dikabarkan meninggoy karena serangan jantung. Tetapi kemudian, tim forensik Dubai mengungkapkan bahwa jejak alkohol ditemukan di tubuhnya dan air ditemukan di paru-parunya. Diduga, alkohol inilah yang membuat Sri Devi tak sadar dan kemudian tenggelam di dalam bak mandi. Namun, menurut teman dekatnya, Sri Devi tidak pernah minum banyak alkohol. Sebagian besar orang menduga bahwa Sri Devi meninggoy karena bunuh diri. Ia diduga mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan karena depresi akibat tekanan dari industri Bollywood. Hingga akhirnya, ia sengaja meninggelamkan dirinya di bak mandi. Namun, kabar ini langsung dibantah oleh kerabat dan keluarganya. Tidak lama setelah itu, seorang ahli forensik mengatakan bahwa semabuk apapun seseorang tidak mungkin meninggoy karena tenggelam dalam air sedalam satu kaki. Kecuali jika ada seseorang yang sengaja memegang kepala dan kakinya di bawah air. Lalu, muncullah kontroversi yang menuduh bahwa bonek kapur telah membunuh istrinya. Teori yang satu ini cukup populer di India. Hal ini disebabkan karena bonek kapur adalah satu-satunya orang yang ada di kamar hotel itu bersama Sri Devi. Dan dialah orang yang pertama yang menemukan Sri Devi tidak sadarkan diri. Hal itu diperkuat dengan muncurnya kabar bahwa Sri Devi memiliki asuransi senilai 454 miliar rupiah lebih dan uang itu hanya bisa ditarik jika Sri Devi meninggoy dunia. Sri Devi memulai karirnya sejak tahun 1967 pada usia 4 tahun dengan membintangi film berjudul Kandam Karunai. Dengan begitu, maka tak heran jika dia menjadi salah satu aktris yang memiliki kekayaan melimpa. Entah kebetulan atau tidak, saat itu bonek kapur yang merupakan seorang sutradara dan produser Bollywood dikabarkan tengah mengalami krisis keuangan dan hampir bangkrut berkali-kali. Maka dari itu, sebagian orang berprasangka bahwa bonek kapur sengaja membunuh istrinya untuk mengambil uang asuransi dan kekayaan Sri Devi agar dirinya bisa keluar dari krisis keuangannya. Namun, semua itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar karena kurangnya bukti yang kuat. Hingga sekarang, kepergian Sri Devi masih menjadi misteri yang kebenarannya tidak diketahui. Menurut kalian, apakah kepergian Sri Devi murni kecelakaan? Atau adakah penyebab pelan yang kalian percaya? Cus banjiri kolom komentar dengan pendapat kalian. Demikianlah kabar kita kali ini. Saya Bandit Gosip, undur diri di hadapan anda.